Ketika pertama nyoba main slot itu, itu main dari sore sampai malam, dari 100 ribuan saldonya, itu bisa jadi 4.400.000 gitu. Tiap hari, jutaan orang mempertaruhkan uangnya pada mesin judi online, berharap menang, mendapat banyak uang. Secara matematis dan para penjudi pun tahu, bandar judilah yang mendapatkan keuntungan paling besar. Ada pikiran bahwa, aku kan biasanya mainnya malam ya. Macam jam 9 sampai mungkin jam 1, jam 2. Dan kadang mikir bahwa, ibuku di kampung, kita berdoa, cadut gitu, mendoakan anaknya supaya pekerja lancar gitu. Wah, aku lagi main slot ini, waduh. Tapi kenapa para penjudi sulit berhenti dari judi, seperti candu yang sulit dilepaskan? We've known this game for a long time. Dadu 6 sisi semacam ini, sudah dikenal sejak 3.000 tahun sebelum masehi. Teknologi berkembang, dadu, kartu, meja taruhan, dan kertas pencatat nomor ini pun bergerak mengikuti zaman menjadi digital. Pertama itu, nyobanya togel online gitu. Mainnya cuma kecil lah gitu. Main 2 angka, main nomor buntut. Masang 2.000 perak, 1.000 perak dapatnya. Ya 300.000 lumayan. Nah, dari sisa saldo yang ada dari togel itu, aku, wah, main aja kali ya. Penelitian yang dikerjakan oleh psikolog Mark Griffiths menunjukkan hasil survei terhadap 5.500 penjudi. Penelitian ini mengungkap, iya, judi emang digemari karena dianggap menjadi sumber mendapatkan uang banyak. Tapi, selain itu orang main judi, because it's fun. Bahkan ketika mereka sadar, mereka kalah atau rugi. Karena main udah hampir 2-3 bulan terakhir gitu. Jadi, aku sempet mengaudit dari sini dan... Kalau tahu itu, kalau tidak sampai 3 bulan ya, sampai sekarang itu aku mungkin udah habis sekitar 8-9 jutaan gitu. Dibandingkan dengan menang cuman, jadi kawahnya 5-an lah gitu loh. Jadi, tentu saja lebih besar ketauannya daripada kemenangannya aja. Kepunya yang berbeda itu jelas aja kan. Jelas gitu. Cuma, karena ya itu beranggapan bahwa aku pernah menang 4 bulan. Mungkin hari ini enggak gitu. Tapi, siapa tahu besoknya. Harapan itu kan pasti selalu ada ya. Itu yang bikin aku jadi ketahduhan. Mungkin kayak kemenangan, merindukan kemenangan-kemenangan kecil dalam satu hari yang mungkin dalam sehari-hari yang merasa kalah gitu ya. Ketika bermain judi, si pemain akan memiliki perasaan seolah-olah memegang kendali penuh atas permainan yang dia lakukan. Psikolog menyebut ini distorsi kognitif, illusion of control, ilusi kendali. Ilusi kendali ini kemudian bercampur dengan situasi ketika penjudi merasa hampir menang. Ketika pada akhirnya dia menang, akan muncul perasaan senang dan secara tidak langsung timbul keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Keinginan itu, selain dipicu dari internasi penjudi, juga dipacu oleh tanda dan petunjuk mesin judi. Banyak mesin judi dan kasino sengaja memilih perpaduan warna merah, biru, dan oranye supaya menarik perhatian para pemain. Bunyi dan suara ejekan dari mesin judi pun secara tidak langsung memantik orang untuk bermain hingga menang. Suara lampu-lampu di visualnya dengan warna-warna yang menggairahkan untuk habiskan uangmu. Itu tentu akan menambah semangat untuk main terus. Kayak gitu loh, soalnya mungkin salah satu yang berpengaruh ya itu suara musik visual, fitur-fitur ya. Kayak misalnya aku main di Zeus itu ada suara petirnya gitu, atau main di Starlight Princess ada gemerla bintang gitu gitu. Nah, di saat inilah otak akan mengeluarkan dopamine, hormon kebahagiaan. Penjudi tahu bahwa it's a game, either they win or they lose. Bahkan mereka tahu mereka lebih banyak kalah daripada menang. Tapi, because it's a game and it's fun, dopamine menjadi bahan bakar yang bikin penjudi terus menerus main judi. And it's not easy to stop. Kadang, aku sampai search di Google bagaimana cara untuk berhenti dari, karena aku merasa udah gak sehat ya. Maksudnya kayak, apa namanya, hampir setiap hari, ada momen hampir setiap hari aku depo 51 dan mengalak apa, kayak aku menipu diri bahwa aku menang banyak. Ternyata enggak. Jadi, aku googling, aku berusaha memasukkan informasi buruk tentang dampak-dampak judi online sebagai pengingat lah gitu. Dalam tahap tertentu, penjudi memasuki situasi gambling disorder atau compulsive gambling. Ini merupakan kondisi di mana orang tidak mampu menahan dorongan untuk terus berjudi atau mempertaruhkan sesuatu tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang terjadi. Makanya, enggak jarang kita melihat berita orang yang nekat melakukan apapun untuk bisa bermain judi. Dalam buku panduan di SM5 oleh American Psychiatric Association atau APA, gambling disorder merupakan perilaku kecanduan yang digolongkan sebagai gangguan adiktif dan ada sembilan macam kriteriannya. Seseorang yang mengalami gambling disorder akan bermain judi terus-menerus sampai pada akhirnya dia enggak sadar bahwa uang yang dia keluarkan untuk bermain judi lebih banyak daripada uang yang ia dapatkan. Nah, itu cuma jadi super filosofi akhirnya kayak, aku menang hari ini kalau aku berhenti ya. Tapi enggak, bersok kayaknya aku akan menang lebih besar lagi misalnya gitu. Jadi sampai sekarang ya enggak bisa, kayak belum bisa berhenti gitu. Dan mungkin karena masih punya harapan-harapan gitu. Jadi harapan-harapan kecil itu yang bikin itu mungkin terus lanjut gitu. Bahwa dengan seratus ribu aku bisa dapat sesuai juta gitu. Misalnya dengan 50 ribu bisa dapat, ya lebih banyak dari itu. Sub indo by broth3rmax